selamat menikmati sudah kita ketahui bahwa satu huruf itu kata depan itu kalau dalam bahasa rusia bisa berarti ke dan bisa berarti di lalu bagaimana untuk kita mengetahui supaya kita mengetahui apakah na dan gue itu berarti di di atau ke kita harus tahu keseluruhan maknanya ya keseluruhan maknanya ya dan dibantu pengetahuan arti dari kata kerja jadi kita memang harus menghafal banyak kata kerja lalu di video ini kita akan membahas tentang predlog se oke lanjut kata depan se mempunyai bisa mempunyai arti dua yaitu artinya dengan dan dari ya jadi kalau kita bisa nanti menemui kata se itu artinya bisa jadi artinya dengan dan dari lalu bagaimana kita mengetahui apakah se itu artinya dari atau dengan ya kita harus mengetahui kata kerjanya kata kerjanya ya dan keseluruhan amanannya lalu yang perlu kita perhatikan disini bahwa se yang berarti dengan itu masuk ke instrument instrumental nih pajis atau kasus yang kelima kasus yang kelima oke ini instrumental nih case instrumental case lalu untuk yang se yang berarti dari itu masuk ke kasus dua atau genitive case oke oke ya langsung ya disini contoh se yang berarti dengan itu yang masuk ke pajis kelima ya piu chai semalakom ya piu chai semalakom ya piu chai semalakom artinya saya minum teh dengan atau campur susu saya minum teh campur susu pajis lima atau kasus lima aturannya adalah jika kata itu single apa namanya single maskuling single yang diakhiri dengan single maskuling yang diakhiri dengan kata apa huruf konsonan atau selain A itu diakhiri maka akan diganti dengan atau ditambahi dengan OM ya ini contoh ini artinya itu moloko moloko itu kan susu artinya O bukan A dan ini dihukumi netral ya netral maka jendernya netral moloko itu jendernya netral maka ya piu chai semalakom ya piu chai semalakom oke paham ya lalu contoh bawahnya ya stoboy ya stoboy saya bersamamu ya stoboy saya bersamamu saya bersamamu ini stoboy ini aslinya tibia tibia ti aslinya tibi ti dalam kasus satunya kemudian kasus limanya menjadi stoboy Contoh, tisamnoy Tisamnoy Tisamnoy, kamu bersama saya Kayak gitu Yasnim Yasnim Ini tadinya ya, ini tadinya ya Kemudian di kasus kelima menjadi noin Ini hi, apa namanya, on Di kasus kelima jadi nim Oke, saya ulangi lagi Contoh C yang berarti dengan kasus kelima Yap, yu, cai, se, molokom Nah, molokom jadi molokom Ditambahin C Ini kasus kelima Yas, taboy, saya bersamamu Setaboy, saya bersamamu Tisamnoy Kenapa ini kok So, bukan se Ya, karena disini kan Dua huruf, apa namanya, dua huruf konsonan Tidak bisa kan, tidak bisa Coba, kalau seandainya ini cuman se Ngomongnya gimana? Semnoy Makanya ditambahin samnoy Ini senim Oke, lanjut contoh selanjutnya Contoh C yang berarti dengan kalima Maksim, idiot, uskolo, sedrugom Maksim, idiot, uskolo, sedrugom Druk, ini artinya tadinya Druk Kemudian Ditambahin OEM Karena pajis kelima Kasus kelima Maksim, idiot, uskolo, sedrugom Lalu kalau mau bilang Kalau mau bilang Saya pergi Saya pergi ke sekolah Dengan teman saya Dengan teman Ya, idiot, uskolo, sedrugom Ya, idiot, uskolo, sedrugom Idi, uskolo, sedrugom Oke ya, paham? Contohnya lagi Papa, yedit, narabotu, semamoy Papa, yedit, narabotu, semamoy Papa, yedit, narabotu, semamoy Contohnya maaf Maaf, maaf, maaf Disini Prishol ya Oh iya, kita contohnya kan Se Ya Semamoy Papa, yedit, narabotu, semamoy Hasilnya mama Kasus kelima jadi Mamoy Ya, sestra jadi sestroy Kalau semua yang Apa namanya Single Single Apa namanya Single Single Feminim Nanti diganti Oi Mama, mamoy Sestra, sestroy Papa, papoy Meskipun dia Apa namanya Laki-laki Tapi karena akhirnya Dia hukumnya Pakai Pakai apa nam? Pakai Perempuan Papa, yedit, narabotu, semamoy Oke, saya kira cukup jelas Contoh C yang berarti dengan Berarti dengan Kasus lima Ini yang single noun Sekarang kita akan Menuju ke contoh yang Yang plural Yang plural Yang plural ya Disini Baik Contoh C yang berarti dengan Di kasus kelima Plural Maksim, yedit, ushkolu, sedruzyami Maksim, yedit, ushkolu, sedruzyami Maksim, yedit, ushkolu, sedruzyami Maksim pergi ke sekolah dengan Temen-temennya Temennya banyak Temennya banyak Druzyami Druzya jadi Druzyami Druzyami Oke Papa, yedit, narabotu, seshasedami Jadi semua Di plural itu Baik yang Laki-laki atau perempuan Sama Ditambah Ami atau yami Kenapa yami? Yami jika Akhirnya itu ada Miyahkizna Druzya Druzya jadi Druzyami Sestra jadi Sestra Druzyami Sased jadi Sasedami Student jadi Studentami Seperti itu Tambahin ami atau yami Oke Saya kira cukup paham Ya Cuma membalaskan tentang Se Maksim, yedit, ushkolu, sedruzyami Papa, yedit, narabotu, seshasedami Oke Kalau mau bilang Saya pulang dari sekolah Dengan temen-temennya Ya Pridu Ishkoli Sedruzyami Seperti itu Oke Ini buat latihan Latihan saya makan Nasi dengan daging Nah Dagingnya nanti berubah ya Dagingnya berubah Terus Nina minum teh dengan gula Nina minum teh dengan gula Coba ini buat latihan Nanti langsung disetarkan ke saya aja Anton pergi ke kota Dengan saudara laki-lakinya Saudara laki-laki apa? Saudara laki-laki itu kan Berat Ya Berat Pluralnya jadi Berat ya Maaf Berat ya Berat ya Nanti beratnya jadi berat ya Sistra Sistri 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 Oke ya Nanti buat latihan Kalau udah bekerja kan silahkan Lalu kita akan menginjak Ke Predlog Nah ini patut dihafal Temen-temen patut dihafal Senyom rajdanya Senyom rajdanya Itu artinya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Senyom godom Apa namanya Selamat tahun baru Nih sebentar lagi Bisa diucapkan ke teman-teman Usianya Senyom godom Sistri 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 Tadi prieshdom Oke Oke ya Oke temen-temen Langsung kita ke Pages yang Apa namanya Predlog C Yang Berarti dari Yaitu kasus kedua Maxim prisol Seraboti Nah Ini rabota Jadi raboti Karena di kasus kedua itu Yang akhirnya A Akan diganti I Ya Memang C Hurufnya satu ya C Tapi artinya bisa Dari Bisa dengan Maxim prisol Seraboti Wicerom Maxim pulang kerja Sore hari Senacala Dakansa Senacala Dakansa Iya Senacala Dokansa Senacala Nacal Senacala Dokansa Ini akhirnya Dari awal Sampai akhir Oke Temen-temen Huruf C Saya kira Sudah paham Disini Bahwa huruf C itu Mempunyai Dua arti Bisa berarti Dari Dan Dengan Yang dengan Itu kasus kelima Supaya tahu bahwa itu kasus kelima Yang kemudian kita harus Tahu perubahannya Kita harus tahu Kata kerjanya Apakah itu Yang artinya dengan Dan dari Lalu kemudian Oke Saya harapkan cukup sekian Terima kasih Sudah menonton Jika In mereview Pelajaran-pelajaran selanjutnya Atau pengalaman saya di Rusia Bisa kunjungi Blog saya BBRusia.com Atau Bisa kita komunikasi Di IG Saya Masin Agui Terima kasih Balas Spasiba Da See you Dan ya Sampai jumpa